Jadi semenjak penurunan yang kemarin terjadi pada Bitcoin temen ya, yang penurunan yang gue bilang ini cukup bahaya, ini dicicil Dan saat ini kita sudah mantul kembali dan ini beneran sesuai ekspektasi kita dari video yang lalu Gue sendiri juga udah update di grup telegram trading gue, disini kalian bisa lihat ini adalah video yang lalu ya Mainly ngebahas tentang kemiripan pola yang terjadi pada bulan November 2021 dengan yang saat ini terjadi pada bulan April 2022 Jadi so far kita turun seperti ini, A mantul, B ke C ke D lalu ke E, jadi ini exactly semua sama persis kalau misalnya kalian perhatikan Dan last video itu kan kita turun sampai ke area B ini temen ya, dan gue emang ada ekspektasi dia bakalan mantul seperti di bulan November tahun sebelumnya Jadi kita mantul ke C, kalau yang ini kita ukur mantul ke C juga di sini Jadi yang ini temen ya, mantul ke C ini berarti mantul ke area level mendekati 42.000 atau lewat-lewat dikit lah Jadi sekitaran resis 42.000 sekian ini Nah setelah ini, atau misalkan kita udah nemu resis di titik ini temen ya, 41.6-41.8 sekian Apakah ini Bitcoin udah bakalan mantul reversal atau akan ada potensi dan melanjutan terjadi lagi? Itu mungkin gue akan bahas di video kali ini temen ya, so far gue tetap stay di trade gue disini ya Dan saat ini profit sekitar 34%, ini trade-nya gue buka di platform BingX ya Jadi BingX ini menawarkan fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya, mereka disini ada fitur copy trade Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa Sebulan terakhir profit trade-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak Jadi menurut gue cocok banget buat pemula, selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, gak sempet mantengin grafik setiap saat Fitur copy trade ini sangat berguna temen, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut Mungkin bagi temen-temen yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah Temen-temen bisa langsung mendapatkan bonus sampai 120 dolar Saat ini gue sedang mengadakan kampanye deposit, sampai 2 hari lagi nanti selesai ya Bagi temen-temen yang deposit 100 USDT akan otomatis mendapatkan 20 USD Dan ini khusus hanya untuk yang menggunakan referral gue aja Selain itu kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus Dan ini khusus hanya untuk referral gue aja Selain itu khusus untuk referral yang menggunakan link gue Kalian akan mendapatkan bonus 20 dolar kalau misalkan kalian deposit 100 USDT minimal disini temen Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya itu juga rutin gue adakan Gak cuma sekali tetapi berulang kali ya rutin biasanya tiap bulan Kalian bisa langsung daftar aja menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah Jadi sebenarnya ini semua udah sesuai ekspektasi kita ya Gue sendiri ada ngasih signal breakout kemarinnya Kalau gak salah ketika harga Bitcoin ada di level 40.400 Exactly mendekati jam 9 malam temen Gue ada bilang di grup nih ada bau-bau mau breakout bakalan terjadi ya Terlihat ada satu volume candle besar disini ya Candle besar plus 1,72% langsung gue kasih signalnya di grup Kalau misalkan ada yang manfaatin ini buat ngelong buat jangka pendek Congrats ya ini kalian udah berada di level profit ya Gue sendiri believe saat ini buat jangka pendeknya Bitcoin masih bisa all the way Bakalan up maybe ke level 42.000 temennya disini ya Kita bakalan naik lagi Keliatannya ini kan kita makin lama makin naik ya Dicitil pelan-pelan Jadi bisa ada potensi breakout lagi ke level 42.000 di jangka pendeknya Nah permasalahannya apakah setelah nanti kita mencapai Let's say ke level 42.000 aja disini ya Apakah kita bakalan Dam kembali temennya Dam kembali mendekati area 31.000 ini Ini adalah ekspektasi worst case scenario pada Bitcoin Kalau misalnya kita mengulangi pula di bulan November ini lagi Balik lagi di bulan April ini temennya Pastinya kita gak mengharapkan hal seperti ini terjadi temennya Gue juga sendiri tadi kan ada buka trade long kalian lihat Dan gue sendiri yang gak pengen dia balik lagi ke level 31 Atau mendekati level 30.000 Cuman yang memang dari sejarah sebelumnya sih Mengatakan bahwa temennya ini masih belum bottomnya Bitcoin Apalagi dilihat dari time frame jangka pendeknya 4 jam ini itu kita masih dicicil gitu ya Jadi kita belum mengalami dump yang seperti ini Yang langsung minus 6% seperti ini terjadi Atau let's say yang ini lah temennya Ini langsung strike dump Ini sekitar 4% temennya Di dalam candle 1 jamnya Kalau ini masih minus 1% 1% Ya ini juga 1% temennya Jadi ya masih ada potensi memang ini belum bottomnya Bitcoin Dan menurut gue ya Mindset gue untuk jangka pendeknya Masih beris selama kita belum bisa balik lagi Ke level minimal temennya Minimal ke level 44.000 ini Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini Kalau misalnya kita belum bisa balik ke area level D ini Jadi kan ini kan kalau misalkan kalian skenario sebelumnya Ini kan kita di posisi C temennya Jadi posisi C ini sebenarnya ini tuh masih mantul aja gitu ya Dan kita belum menentukan whether kita bakalan reversal atau tidak Jadi untuk menentukan kita bakalan reversal atau tidak Minimal kita harus bisa balik ke level D yang satu ini temennya Ini kan kita di level C Jadi minimal kita harus bisa balik ke level D Kalau misalkan skenario tunnel minimal kita harus bisa balik ke level 61.000 Potensi lebih baik kalau misalkan kita bisa balik ke level B ini temennya Jadi kalau misalkan kita bisa balik ke level B Oke mindset kita udah berubah dari 60-70% beris menjadi 60-70% bulis kembali Jadi kalau misalkan dia bisa menyentuh level B Ada potensi kita bisa bakalan reversal kembali ya Jadi bisa bakalan breakout kembali menuju harga yang lebih tinggi Itu dengan catatan kita bisa menyentuh level B ini Nah kalau misalkan skenario saat ini kita gak cuma pengen kita itu bisa mantul ke arah level C aja Karena kan seperti yang kita tau sejarah sebelumnya kita udah mantul ke level C ya Jadi bukan berarti kita ibaratnya udah reversal dan kalian udah bisa ngelong dari level C ini Tetapi temennya kita minimal at least bisa menyentuh level D ini Yang ada di level 44.000 ini temennya Ini aja baru netral gitu ya Dari yang 60% beris menjadi 50-50 ya Jadi 50% bulis 50% beris Untuk mengkonfirmasi minimal 60% temen kita harus bisa balik ke level B ini Jadi gak cuma ke level C tetapi kita harus bisa balik ke level 46.000 ini lagi temen Nah ini untuk mengkonfirmasi udah sekitar 60% Kayaknya bulu udah kembali memegang kontrol temen Dan harusnya kita udah bakal lanjut continuation breakout ke area level 50.000 lewat Ini kita butuh temennya minimal kita balik ke level 46.000 Menurut gue balik ke level 45.000 sekian ini juga udah cukup oke lah ya Jadi di area-area sini temennya di atas tengah-tenganya D sama B ini menurut gue udah 60% juga sih Tetapi selama kita gak mantul ke area level 45.000 ini Ya beris tetep cenderung memegang kontrol sampai saat ini Dan ada potensi kita bisa terjadi dam lanjutan temen Nah untuk dam lanjutannya temennya Disini gue ada ngegambar satu garis kuning ini sebagai satu support temennya Dan kalau misalnya kalian lihat ini minus 12% ini gue ambil dari mana Ini let's say aja temennya ya gue gak expect dia bisa nyentuh sampai 31 juga sih Dan itu menurut gue sih gak akan terjadi selama kita bisa stay di support sebelumnya Jadi ini kan so far kita lower height temennya Support kita makin lama makin tinggi Jadi bisa aja temennya bisa aja kita nemu support disini juga Di level 36.000 sekian temen Ini kan so far juga masih memiliki support yang makin lama makin tinggi temennya Kalau misalnya kita masih bisa dam ke level 36.500 Setelah itu dari sini kita langsung mantul keras temennya Ada potensi hal seperti itu terjadi Dan minus 12% ini gue ambil dari mana Kalau misalnya kita ubah ke grafik 4 jam Ini let's say kita mengulangi pola yang satu ini temennya Dari sini ke sini Ini sekitar 12,3% penurunan temennya Dan ini penurunan ini setelah kita menyentuh garis biru ini Jadi garis biru ini adalah grafik time frame 4 jam Untuk exponential moving average yang ke 40 Dan saat ini kita udah mendekati exponential moving average ke 40 ini Dan kalau misalnya kita ukur ini kurang lebih berada di level 41.800 temennya Jadi katakanlah setelah kita menyentuh Emma 40 ini yang ada di garis biru ini Di dalam Bollinger Band kalian perhatikan Lalu kita turun temennya Berarti 41.800 minus 12,3% di sini Ini exactly berada di garis kuning yang gue gambarkan ini temennya Exactly berada di garis kuning ini Selain itu kita bakalan ketemu support di daerah level 36.600 temennya Dan ini maybe ini adalah support yang cukup critical temennya Break di bawah ini menurut gue Apalagi break di bawah 34.500 ini temennya Ini menurut gue support yang berikutnya Ini 32.000-33.000 udah bakalan diabaikan Dan potensialnya bisa menuju ke level yang kita asumsikan dari video yang lalu ya Yang udah kita simulasikan menuju mendekati level 30.000 Kalau misalnya kita break dari critical support 34.000 sekian Karena ini bakalan nge-break pola temennya Ibaratnya nge-break pola itu Artinya kita supportnya udah gak makin lama makin tinggi Tetapi udah jebol support yang sebelumnya terjadi di level 34.000 ini Artinya kita udah menjadi lower low ya Udah bukan lower high lagi Dan kita udah nge-break pola Paling itu aja temennya untuk pendapat dari gue sendiri ya Kalau menurut kalian kayak gimana Mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah Dan seperti biasa sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax